Oke, halo semuanya. Balik lagi bersama dengan saya, Ivan, di MyTechAudio. Di video kali ini, teman-teman, kita akan bahas TWS dari Anchor lagi. Tapi kali ini versi lebih budget. In fact, ini salah satu TWS terbaru mereka, Anchor Live P2 Mini, P2 Mini, yang bisa kalian temuin di berbagai marketplace di harga Rp385.000 sampai Rp400.000-an lah. Terakhir saya cek. Disclaimer dulu, teman-teman, kalau TWS ini dikirim oleh Anchor sebagai ganti honest review dari saya. Jadi seperti biasa ya, ini bukan iklan. Di sini saya akan kasih share opini saya ke kalian tentang pro dan kontra dari TWS satu ini. Dan saya lihat ada komen yang bilang kalau TWS ini mirip sama Live Note E, teman-teman. Saya nggak tahu ya, karena saya belum pernah nyoba Live Note E sama sekali. Tapi sekilas saya coba cek fitur-fiturnya dan kelengkapan speknya, ternyata kurang lebih mirip sih. Apa mungkin cuma beda penamaan doang ya? Dan TWS berbentuk stem ini sudah saya pakai selama kurang lebih satu minggu lebih. Dan datang dengan kelengkapan packaging standar TWS-TWS Anchor. Seperti kabel USB-C ke USB-A, buku manual panduan singkat, eartip silikon berbagai ukuran, dan TWS serta charging case-nya sendiri. Sekarang kita langsung mulai dari desainnya dulu, teman-teman. Yang di sini termasuk TWS tipe stem in ear. Ada logo Soundcore di stem bagian atas, yang juga merupakan area sensor sentuh di TWS ini. Mekanisme fungsi dari sensor sentuhnya di sini, saya tampilin di layar teman-teman. Sayangnya di sini nggak ada volume control. Dan karena TWS ini TWS budget ya, Live P2 Mini belum disupport sama aplikasi. Jadi apa yang kalian dapetin di sini, yaudah gitu terus, nggak bisa kalian customize. Tapi untungnya, sejauh pemakaian saya, sensor sentuhnya bekerja dengan lancar dan responsif. Nggak masalah. Eartip silikonnya di sini mudah banget dibongkar pasang dari TWS-nya. Dan mungkin ini TWS yang eartip silikonnya paling mudah dilepas pasang sejauh yang pernah saya coba, teman-teman. Berikutnya buat kalian para subscriber lama, pasti tahu dong kalau saya ini kurang strek ya, sama fit banyak banget TWS yang tipenya stem kayak gini. Tapi surprisingly, Live P2 Mini ini cukup nyaman dan stabil di telinga saya. Udah saya pakai selama 2 jam lebih pun, TWS ini secara fit-nya nggak cepat bikin capek telinga saya. Dan TWS ini juga bisa kasih passive noise isolation yang cukup baik juga, teman-teman. Jadi buat kalian yang memang suka banget sama TWS tipe stem, tapi cukup kedap di telinga, dan nggak mempermasalahkan kalau telinga kalian kayak berasa di sumpel gitu ya, di plak gitu, maka P2 Mini ini secara fit-nya salah satu yang bisa kalian pertimbangkan. Tapi buat sebagian lain dari kalian yang suka TWS tipe stem, cuma nggak bikin budek, tapi kalian masih mau TWS tipe in-ear seperti ini, maka kalian harus cari TWS yang tipe fitting-nya contoh kayak AirPods Pro gitu. Atau mungkin bisa pertimbangin beberapa TWS-nya Oppo atau Huawei gitu. Ya, in-ear tapi nggak masuk banget ke telinga. Bodi TWS dari Live P2 Mini ini semuanya terbuat dari plastik, polikarbonat, termasuk charging case-nya juga, yang di sini hadir dengan logo Soundcore di cover bagian atas, tiga titik LED untuk indikator level baterai case, dan port USB-C untuk nge-charge charging case-nya. Charging case-nya di sini diklaim bisa kasih ekstra pengisian ulang sebanyak tiga kali ke TWS Live P2 Mini ini. Sedangkan TWS-nya sendiri di sini diklaim bisa kasih playtime music selama 8 jam non-stop. Dan di tes baterai yang saya lakukan, di volume 50%, Live P2 Mini bisa kasih playtime music selama 11 jam 20 menit. Which is very very good, selevel sama ketahanan baterainya Samsung Galaxy Buds Plus, teman-teman. Dan volume 50% di TWS ini pun udah cukup nyaman buat saya pake dengerin musik. Biasanya saya cuma butuh volume 50-60% aja buat denger musik pake TWS ini, di iPad maupun di HP Android saya, teman-teman. Ketahanan air udah diklaim di IPX5, udah tahan cipratan air, dan bahkan aliran air tekanan rendah. P2 Mini saya masih bisa saya pake setelah saya tes siram-siram kecil di sini. Nice! Saya belum nemuin klaim dari Anchor soal Bluetooth dari TWS-1 ini, tapi setau saya ini Bluetooth-nya masih Bluetooth 5.0 lah. Dengan jangkauan maksimum sinyal Bluetooth-nya di tempat terbuka ketika saya tes tanpa halangan ya. Ini bener-bener tempat terbuka, kayak lahan luas gitu. Saya dapet hasil 60 meter, sangat solid. Sedangkan kalau dipake buat nonton, saya nyadar ada delay teman-teman, terutama di YouTube. Kalau di Netflix delay-nya nggak begitu berasa, tapi di YouTube delay-nya cukup berasa dan agak mengganggu. Dan di TWS ini juga belum ada gaming mode teman-teman. Lalu kodec yang disupport juga masih SBC dan AAC, SBC, AAC. Ini yang agak disayangkan ya, karena kompetitor-kompetitornya di harga mirip-mirip, seperti Edifier X3s, minimal sudah support aptX. Adanya support aptX tentu bakal menjadi nilai plus. Tapi sayangnya, seperti TWS-TWS Anchor pada umumnya, nggak ada support aptX di TWS ini. Jadi sekarang kita langsung aja teman-teman ke call test. Mari kita tes kemampuan call dari TWS satu ini. Kita pergi keluar ruangan dulu teman-teman. Cus! Oke teman-teman, kembali di kontes di TWS. Dan kali ini TWS yang ditangkas kemampuan call-nya adalah Anchor Soundcore Live P2 Mini. Sekarang saya berada di suatu restoran, tapi ini di sekitar jalan raya ya. Dan ada banyak orang ngobrol di sekitar saya saat ini. Bagaimana menurut kalian? Call quality dari TWS Anchor Soundcore Live P2 Mini ini teman-teman. Sekarang kita kembali ke video review. Sekarang kita bahas soal sound quality. Di sini saya akan pakai Edifier X3S sebagai acuan komparasi. Karena Edifier X3S ini memang salah satu kompetitor di range harga mirip-mirip. Meskipun di sini bentuknya lebih ke ear plug-in ear ya, bukan tipe stem. Anyway, sekarang balik lagi ke P2 Mini. Secara audionya dulu, overall di telinga saya, di persepsi telinga saya, dengan fitting yang saya dapetin di sini, audio dari Live P2 Mini di standar EQ-nya, EQ default ya, Soundcore Signature, menurut saya lebih ke arah tengah-tengah antara balance ke V-shape. Menurut saya ini nggak V-shape banget by default, tapi yes, bass dan treble yang cukup agresif, ala-ala anchor gitu, masih ada di sini. Cuma mid-nya di sini nggak semundur kayak V-shape yang bener-bener ekstrim gitu. Mid-nya di sini masih ada presence-nya lah. Dengan bass yang cukup rumble, terutama kayak bass shelf-nya ya, di daerah D-bass-nya itu, khas anchor banget tuning-annya ini. Bass-nya di sini untungnya punya cukup punch, tapi di sini masih belum segede dan seempuk bass-nya Edifier X3S. Ini kita bahas by default dulu ya, teman-teman. Tapi ini juga bisa jadi karena Edifier X3S, secara fitting-nya ini berasa lebih masuk ke dalam telinga saya, lebih dalam, sehingga persepsi bass-nya juga berasa lebih tebel. Tapi, begitu kita berpindah ke mode bass boost di Live P2 Mini ini, beuh, bass-nya langsung berasa lebih tebel, lebih rumbling, extension-nya, terutama rumble di bass-nya ini jauh lebih berasa, dan bass-nya overall lebih gendut secara proporsinya, secara bentuknya di sini, dibandingin bass-nya Edifier X3S. Kayak sekarang cukup signifikan bedanya. Dan sekarang bass-nya P2 Mini lebih ke arah tipe-tipe guilty pleasure gitu. Tipikal bass yang mulai menutupin region mid-range-nya, bass-bass yang agak kotor, tapi jujur cukup fun dan asik sih. Di satu sisi, bass Edifier memang terdengar lebih aman, dan lebih rapi decay-nya. Gak segantan aku tip sekotor bass-nya P2 Mini di mode bass boost. Tapi, hey, justru buat sebagian besar para bass head, mereka yang suka lagu-lagu ngebass, justru mungkin pengalaman bass di mode bass boost dari Live P2 Mini inilah yang mereka cari. Puter aja lagu-lagu EDM, dangdut, lagu-lagu disco, lagu-lagu clubbing gitu bahkan, bass di P2 Mini dengan bass boost bakal berasa lebih fun, lebih dinamis, dan lebih berasa kayak ikut clubbing-nya gitu, daripada bass-nya Edifier X3S di sini. Yang bass-nya di sini relatif lebih clean, bisa dibilang, lebih sopan juga, relatif lebih kayak kita dengerin bass di studio monitor gitu lah mungkin ya. Kalau saya bandingin sama P2 Mini, yang lebih kayak bass di suasana club gitu. Mungkin. Jadi lebih oke mana secara bass-nya di antara dua TWS ini? Tergantung preferensi kalian, teman-teman. Terserah, kalian lebih suka pengalaman bass yang kayak ala-ala studio gitu, atau bass yang ala-ala discotic atau club gitu. Gini banget ya analoginya. Untuk frekuensi mid-range, secara subjektif, ini adalah region yang saya kurang suka dari TWS P2 Mini ini. Di sini memang karakter mid-nya cenderung nggak semaju kebanyakan TWS lain. Vokal yang dinominasi sama deep voice misalkan, vokal cowok suara rendah, atau mungkin vokal cewek suara rendah, di sini bakal terdengar kayak lebih mundur di live P2 Mini daripada di Edifier X3S. Ya, pokoknya region lower mid-nya lah teman-teman. Apalagi kalau P2 Mini di set ke mode bass boost, ini makin mundur lagi vokalnya. Terutama vokal region lower mid-nya ini teman-teman. Cukup berasa banget waktu saya pakai buat dengerin lagunya Unmesh, yang andaikan kau datang kembali, suara Unmesh di sini berasa agak lebih jauh, lebih di belakang gitu. Kalau didengerin pakai P2 Mini. Kalau saya mau dapetin vokal yang lebih deket, saya harus naikin volumenya di sini. Lalu nggak cuma soal lower mid teman-teman. Di sisi upper mid dari TWS 1 ini, meskipun di sini upper mid terutama kayak vokal suara cewek yang tinggi gitu ya, yang tipis gitu, bakal terdengar punya micro detail yang ya cukup oke lah. Cukup keluar, lalu bakal terdengar enerjik, tapi secara timbernya, vokalnya ini kayak agak aneh bisa dibilang. Kayak ada kesan boxy atau kesan agak ***-nya gitu. Nggak senetral atau sejernih di Edifier X3S, dalam hal mid-range-nya menurut saya di sini. Timber suara instrumen-instrumen di daerah mid-range. Kalau didengerin pakai P2 Mini, di persepsi saya, ini kedengeran kayak kurang secara lower mid-nya, tapi juga berasa kayak hollow gitu. Kayak ada nggak utuhnya, ada kayak lubang gitu begini tengah-tengahnya. Dan juga somehow ada kesan kayak plastikinya juga. Terutama dengan kodek AAC di Android. Nah sekarang, soal treble dari P2 Mini ini. Bagi saya, P2 Mini ini punya presentasi treble yang cukup sparkle, cukup maju. Treblenya di sini cukup tebel, tapi tetap ada kesan keringnya di sini. Secara tekstur, treble-nya masih nggak sekering Edifier X3S. Tapi juga nggak sesmooth treble-nya Eagle Energy Buds 2 Pro. Tapi sebenarnya, saya nggak ada komplain major dengan treble-nya P2 Mini di sini. Attack treble-nya berasa, yang di sini menandakan juga kalau region lower treble-nya terjaga. Untuk mencegah output suara treble yang terlalu smooth, atau over-smooth, seperti yang kadang kedengeran di Eagle Energy Buds 2 Pro, di beberapa lagu. Tapi kalau ada komplain minor, saya ngerasa setelah dipakai selama 1 jam lebih gitu, buat dengerin musik-musik yang bahasan treble-nya agresif, seperti musik-musik EDM, clubbing gitu lah ya, treble di P2 Mini bakal terdengar cukup bikin telinga saya capek, setelah 1 jam lebih di sini. Tapi lagi, apakah treble-nya cepat bikin capek atau nggak, ini juga tergantung dari genre dan lagu-lagu yang kalian dengerin, dan juga kualitas recording-nya di sini. Untuk soundstaging, di pendengaran dan persepsi saya, secara lebar soundstage, sedang-sedang aja sih. Malah mungkin cenderung agak close in, apalagi di mode bass boost. Dan secara separasi instrumen, lebar dan depth dari soundstage, di persepsi saya, Eagle Energy Buds 2 Pro, dan juga Edifier X3s, masih agak lebih baik dibandingkan Live P2 Mini. Tapi sebagai kesimpulan dari audionya di sini, overall, kalau ditanya secara fleksibilitas, di antara 3 TWS ini, memang P2 Mini overall paling fleksibel, secara variasi karakter sound-nya. kalian mau presentasi bass yang bombastis, I only live, and I only love bass, tinggal pindah aja ke mode bass boost dari TWS ini. Dan kalian bisa dapetin bass yang jauh lebih tebel, jauh lebih fun, lebih rambling daripada bassnya Edifier X3s, dan Eagle Energy Buds 2 Pro. Lalu kalau katakanlah, sekarang kalian bosan dengan profile bass boost, kalian mau profile audio yang lebih balance, meskipun di sini lebih agak ke V-shape ya, dibandingkan balance 100%, ya tinggal pindah aja ke mode default dari TWS ini. Sementara kalau kalian butuh timbre audio yang lebih kering lagi, secara vokalnya, bisa pindah ke mode podcast. Ya, itu trik yang dipunyai sama P2 Mini ini ya. Dan saya nyadar, untuk harga 300 ribuan, di mana kebanyakan TWS di range harga ini, belum disupport sama aplikasi, apalagi yang sudah support EQ ya, memberikan opsi alternatif EQ, built-in di TWS yang seperti ini, cukup membantu lah saya rasa. Sedangkan kalau di Eagle Energy Buds 2 Pro, atau di Edifier X3S, kalian bakal stuck sama sound bawaan dari dua TWS itu. Kalau kalian tanya ke saya, P2 Mini ini recommended atau enggak? Jawaban saya bisa yes and no. Yes, buat kalian para bass head, penyuka musik jedak-jeduk-jedak-jeduk, EDM, dangdut koplo gitu katakanlah, dan nggak masalah, dengan timbre suara mid yang menurut saya agak hollow, jadi nggak terlalu kritikal terhadap kualitas mid-range, TWS ini saya yakin cocok buat kalian. Tapi buat pencinta mid-range yang lebih full body, dan kritis sama presentasi timbre vokal yang lebih akurat, menurut saya di sini, dan lebih suka presentasi audio yang overall lebih balance, tentu ada beberapa TWS lain yang lebih saya rekomenin, daripada Live P2 Mini ini. Dan untuk sektor non-audio, saya rasa P2 Mini ini juga masih cukup kompeten untuk harganya. Terutama buat penyuka TWS tipe stamp in-ear, dan baterai tahan lama, sampai 11 jam lebih di pengetesan saya, ditambah dengan garansi dari Anker Soundcore selama 18 bulan. Ya, salah satu brand yang berani kasih garansi paling panjang, ya Anker ini teman-teman. Dan itu juga mungkin faktor-faktor lain yang bisa kalian pertimbangkan, ketika memilih suatu TWS. Terutama berdasarkan pengalaman saya, biasanya TWS agak lebih cepat bermasalah, bila dibandingkan dengan Bluetooth speaker. Bluetooth speaker biasanya lebih awet daripada TWS. So, overall, buat harga 385 ribu rupiah, ini recommended buat kalian para bass head terutama. Dan penyuka audio yang tipikalnya ke arah fun, bukan ke arah analytical. Ya, yang suka audio tipe agak agresif gitu teman-teman. Oke, gitu dulu aja teman-teman video review kali ini. Semoga bisa membantu jadi pertimbangan buat kalian. Kalau gitu, kita bertemu di video berikutnya teman-teman. See you, bye guys.